Halo 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 juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang channel saya itu bersama Bang Tio matang ke service yang merasakan diri ganteng tapi diterimanya menjadi office boy dan langsung ditolak kera-kera minta gaji setara dengan power boy dan setelah terusnya dari satu tempat ke tempat yang lain akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber moders ini saya sahabat rasa hidup pernah gak sahabat rasa hidup alias serah itu mengalami satu kejadiannya misalnya lagi di rumah tiba-tiba itu ketemu jumpa ketemu teman lama gitu nah terus karena teman lama ini udah apa kangen berat sama Sarah nah terus dia mengapresisikan Sarah dengan bentuk di traktir gitu ya di traktir ke tempat-tempat yang bagus gitu terus dikasih makan sepuasnya gitu udah gitu pas mau pulang masih dikasih buat yang diri buat sekali di rumah gitu jadikan enak gitu tapi tiba-tiba pas sampai rumah gitu kan ternyata ada satu kejadian yang misalnya misalnya tiba-tiba kita kita kehilangan dompet atau misalnya dagangan kita di rumah yang tadinya laris manis begitu kita habis terima traktiran tiba-tiba dagangan jadi kurang laku dan itu berlaku berapa berlangsung tidak sekali dua kali setiap kita diberi sesuatu gitu oleh sekolah kita atau oleh kangen kita itu tiba-tiba ada yang hilang dari kita gitu nah kalau misalnya Sarah pernah mengalami seperti itu nah itu berarti sedang terjadi apa namanya yang namanya kalau dalam hukum fisika itu hukum ini dalam hidup fisika itu disebut hukum kekekalan energi ya jadi pada hukum kekekalan energi itu energi itu kan tidak dapat diciptakan tidak dapat dimusnahkan dia hanya di diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu kan dan disitu juga berlaku yang namanya kestimbangan benda tegar ya jadi disitu kemarin saya pernah bahas kestimbangan benda tegar bahwa suatu sistem teratur jika jumlah gayanya itu nol atau contohnya misalnya kemarin ada yang ke atas ada yang seimbangannya itu adalah ada yang masuk ada yang keluar jadi terjadi pertukaran energi ya terhubungkan di bawah nah itu dia kan ada gaya ke atas ada gaya ke bawah nah kalau itu tidak ada seperti itu badutnya akan jatuh jadi supaya seimbang teratur itu dia harus berada dalam itu ya keseimbangan jadi ada yang ada yang ke atas ada yang ke bawah nah kalau dihubungkan dengan apa ilmu metafisika bahwa keseimbangannya itu adalah ada yang masuk ada yang keluar jadi terjadi pertukaran energi ya terjadi konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya jadi misalnya contohnya tadi ada yang masuk ada yang keluar gitu kan seperti itu nah kalau misalnya masih bingung jadi gambarnya gini secara diminisi itu segala satu yang kita terima itu supaya seimbang itu harus ada yang kita keluarkan ya seperti itu berarti kan segala satu yang kita terima supaya terjadi keseimbangan itu harus ada yang kita keluarkan gitu kan karena terus-menerus menerima pemberian atau menerima hadiah gitu kan tanpa ada yang diluarkan itu berarti dia tidak seimbang ya atau tidak teratur nah kalau tidak teratur nanti satu saat itu akan jatuh dan dalam jatuh disini macam-macam bentuknya ada yang dia usahanya misalnya merugi gitu kan atau ada yang itu tadi kasus yang misalnya dompetnya hilang itu kan seperti itu ya supaya itu tidak terjadi jadi itu tadi kalau kita menerima sesuatu spesial yang harus ada yang kita keluarkan gitu karena mungkin Sarah sudah tahu maksudnya harus dikeluarkan itu maksudnya apa ya dalam bentuk pengorbanan kita gitu ya jadi tidak ada jadi kesimpulan itu tidak ada yang sesuatu itu benar-benar burni gitu ya benar-benar free ya benar-benar gratis jadi harus ada pengorbanan yang kita keluarkan ibarat kita kalau di kantor itu kan kerja terus baru terima gaji coba datang ke kantor gitu minta gaji gitu padahal kita bukan karyawan gitu kan paling user gitu sama sekuriti kan kerja dulu gitu kan baru minta gaji nah sebaliknya kalau kita udah kerja tiba-tiba bosnya nggak gajian pasti kan di demo kan sama itu kan karyawannya kan gitu jadi harus ada seimbang kita kerja baru terima gaji gitu ya jangan ujuk-ujuk kita minta gaji atau orang sudah kerja udah keringetan sampai tiba-tiba nggak digaji akan terjadi ketidakseimbangan dalam bentuk demonimo seperti itu jadi supaya itu tadi supaya terjadi keseimbangan dalam diri kita agar hidup kita berlimpah ya itu tadi habis menerima sesuatu misalnya hadiah itu sebaiknya berikan sebagian kepada yang membutuhkannya nggak usah jauh-jauh di lingkungan sekitar aja gitu kalau suka ada yang jauh-jauh gitu kan apalagi undang ini kan apa di pamerkan di mesos nggak usah seperti itu ya pokoknya undang terdekat aja gitu kan seperti itu ya supaya sistemnya seimbang jadi gitu ya ada yang terima ada yang memberi ada yang masuk ada yang keluar nah yang jadi pertanyaan adalah gitu mungkin pertanyaan itu Bang Tio kalau saya sudah oke lah oke saya terima supaya seimbang saya harus keluar berapa jumlah yang dikeluarkan nah itu disesuaikan dengan keikhlasan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan yang lagi kuliah tentu biayanya besar kalau yang sudah pensi mungkin sudah pada mapan kebutuhannya hanya operasional seri jadi tidak besar jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan disesuaikan yang keikhlasan gitu kan makin tinggi makin bagus gitu ya mungkin kalau mau standarnya 2,5 persen misalnya gitu jadi misalnya kalau kita dapat rezeki 1 juta 2,5 persen itu berarti sekitar 20.000 ya 20.000 gitu nah itulah tapi itu kan apa ya seminim-minimnya gitu ya kalau bisa sih di atas itu jangan kayak gue banget gitu gitu kan minimal 25 ya dikasih 25 harus minimal ya di atas 25 gitu kan 30 40 cukur-sukur kita ngasih lebih dari setengah itu lebih hebat lagi jadi yang kita terima sama yang kita berikan itu lebih besar yang diberikan jadi dapatnya 1 juta yang dikasih itu 60-70 gitu kita terimanya cuma sekitar 30-40 wah itu TUBBGT gitu kan itu langsung akan meresponnya dengan dalam bentuk itu tadi kalau kita mengeluarkan 1 nanti dilipatkan akan menjadi 7 mungkin pernah dengar itu terus dari 7 itu nanti akan dilipatkan akan 100-100 jadi total ada 700 nah dari 700 nanti kadang masih dapat bonus-bonus gitu yang terduga gitu padahal 700 sudah hebat kan tapi nanti masih dapat bonus yang terduga itu kalau kita memberikannya lebih besar dari yang seharusnya jadi kita berani lebih dari setengah gitu ya jadi itu ya banyak-banyak memberi gitu nah mungkin disini banyak yang masih salah sampah juga masih bingung bahwa kalau kita memberi itu harus dengan uang harus dengan barang itu tidak salah itu benar tetapi dalam bentuk untuk ngateri berupa uang dan barang itu bukan satu-satunya masih banyak sedekah dan bentuk yang lain saya beberapa episode yang dulu sering itu memberikan contoh misalnya dengan senyumnya 3S senyum salam sapa gitu kan itu pengucapan salam kepada sekeliling kita gitu kan tanyakan kabarnya gitu kan terus juga tadi apa memberikan tenaga ya misalnya Ronda ikut kerja bakli beras-beras ya peduli lingkungannya itu juga termasuk sedekah gitu kan kemudian juga kalau yang punya ilmu ya buka kursus-kursus gitu kan baik secara offline maupun online nah itu juga bagian dari sedekah jadi kesimpulannya tidak ada yang free atau tidak ada yang gratis ya di dunia ini murni semua harus ada pertukaran energi semua harus seimbang gitu ya supaya hidup ini indah gitu kan karena keteraturan itu bagian dari keindahan salah satu contoh keindahan adalah keteraturan oke begitu nah benar-benar dengan keindahan dalam bentuk keteraturan itu nanti bisa membuat kita lebih optimal lagi dalam mengembangkan bakat-bakat kita nanti ujung-ujungnya berkelimpahan gitu oke amin amin nyarbal alamin mudah-mudahan episode kali ini bisa menginspirasi Sarah dalam memulai kehidupan di pagi hari dan saya berharap dengan menterapan seimbang ini hidup kita itu selalu berada pada vibrasi tinggi dipenuhi dengan keberhasilan-keberhasilan yang tak terduga gitu kan amin amin nyarbal alamin mudah-mudahan episode kali ini beruat untuk semuanya yang sedang berada dalam suatu kebingungan mau kemana gitu ke depannya seperti itu nah kalau menurut Sarah informasi ini beruat silahkan share ke teman-teman yang teman-teman asal ketemu nongkrong gitu ya kalau misalnya ada yang masih ada yang kurang silahkan tulis kritik dan saran di kolom komen disertai dengan tombol like script dan tombol lonceng supaya kalau ada pemburu informasi saya dapat informasi lebih dulu dari yang lain dan jangan lupa supaya nggak bingung tonton full durasi jangan di skip supaya tidak gagal mandiri oke gitu sampai jauh pada episode berikutnya yang lebih bermanfaat yang lebih dasar dan lebih ber yang lebih berenergi dari episode sebelumnya terima kasih bila terkali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati